Atencion please Yang rela berganti profesi sebagai seorang polisi Demi balas dendam dan menghancurkan kekuasaan dari sebuah geng yang menguasai kota Seperti apa rangkuman alur ceritanya? Selamat menonton! Film ini dimulai dengan seorang pria yang baru saja menyelesaikan kuliah kedokteran Dan sedang bersiap-siap bersama ibunya akan pergi ke kota Karnol untuk magangnya disana Ia adalah dokter Satya Lalu kita pun diperlihatkan seorang penyiar radio yang cukup populer di kota Karnol Ia adalah Maha Laksmi Hari itu Satya dan ibunya menaiki taksi yang supirnya tidak tahu alamat yang mereka tuju Dan tidak sengaja supir taksi itu bertanya pada Maha Laksmi yang kebetulan lewat dengan motornya Laksmi yang mengetahui alamat itu menyuruh supir taksi mengikutinya Namun Satya dan ibunya dibuat kesal oleh Laksmi Yang beberapa kali berhenti di toko untuk membeli barang Hingga mereka akhirnya memilih meninggalkan Laksmi Namun ketika mereka sampai tujuan Ternyata Laksmi sudah lebih dulu berada disana Dan ternyata Satya dan ibunya Menyewa rumah milik paman Laksmi Tepat di depan rumah Laksmi Dan pamannya sudah memberi tahunya Jika penyewa itu akan datang hari ini Dan menyuruh Laksmi membelikan mereka keperluan untuk pemujaan Esok harinya Satya pun pergi ke rumah sakit Untuk bertemu dengan dekan rumah sakit Dan saat sampai Ia justru melihat pasien yang sedang kritis Dan ia pun langsung melakukan pertolongan pertama padanya Dan saat itulah ia bertemu dengan Robert Dekan rumah sakit disana Setelah beberapa waktu Terlihat seorang pria yang diserang oleh beberapa orang preman di jalan Dan orang-orang disana tidak ada yang berani menolongnya Dan ketika Satya lewat disana dan melihat korbannya sekarat Ia pun langsung turun dari motor dan membawa pria itu ke rumah sakit Lalu melakukan tindakan pengobatan padanya Setelah selesai Satya pun menghubungi ibunya Untuk berterima kasih karena telah menjadikannya dokter Dan hari itu pertama kalinya ia menyelamatkan nyawa seseorang Dan itu membuatnya bahagia Namun di waktu yang sama Para preman itu datang ke rumah sakit Dan memasuki ruangan korban tadi Lalu mereka pun melepaskan alat oksigen yang dipasang di hidung korban Lalu pergi dari sana Satya melihat mereka pergi Karena curiga Satya pun masuk ke ruangan korban Dan melihat korban sudah meninggal Karena marah Satya pun mengejar mereka dan meneriaki mereka Akan tetapi saat preman itu berbalik Robert langsung mendorong dan menyembunyikan Satya Robert terlihat takut kepada para preman itu Dan preman pun menyuruh Robert untuk mengubah laporan kematian korban tadi Lalu mereka pun pergi Sedangkan Satya yang marah ditahan oleh beberapa dokter disana Dan para preman itu adalah anak buah dari seorang pria yang paling ditakuti di kota Karnol Bernama Guru Guru adalah orang paling kejam di kota itu Bahkan mayat di kamar mayat rumah sakit Sebagian besar dikirim oleh Guru Tidak ada yang berani mengajukan komplain padanya Karena hukum dan ketertiban disana berada di bawah perintahnya Setelah ia membunuh seseorang Ia lalu menanam pohon dan pohon itu tidak terhitung jumlahnya Dan kisah Guru berawal saat ia berumur 14 tahun Saat itu ayahnya dibunuh oleh kelompok geng lain Dan saat paman Guru ingin pergi untuk balas dendam Ibu dari Guru menghentikannya Dan memerintahkan Guru yang melakukannya Guru pun berhasil balas dendam Dan mengarah kepala pembunuh ayahnya ke tengah kota Di usianya yang masih kecil Karena kejadian itu Ia pun akhirnya ditangkap dan dipenjara Dan setelah beberapa tahun Ia pun bebas dan dijemput oleh paman dan keluarganya Dan saat itu Ia kaget saat melihat ada bekas sayatan di mata pamannya Dan itu dilakukan oleh seorang renternir bernama Kumar Rapa Yang sekarang menjadi miliarder yang kuat Dan ditakuti di kota Karnol Ayah Guru dulu pernah meminjam uang darinya Karena tidak mampu membayar bunganya Kumar Rapa pun merampas rumah Guru, ladang pertanian, dan semua yang mereka miliki Dan saat pamannya pergi untuk menanyainya Kumar Rapa pun menyayat mata pamannya Mendengar itu Guru pun lalu mendatangi tempat Kumar Rapa Seorang diri Di sana Guru menanyakan soal surat-surat rumah yang disita Namun Kumar Rapa dengan sombongnya Menyuruh anak buahnya untuk memukul guru Dan guru pun pulang dengan wajah babak pelur Dan tidak berserang lama Pintu rumah mereka diketuk oleh seseorang Keluarga guru pun ketakutan Saat melihat mobil Kumar Rapa terparkir di depan rumah mereka Sang paman menyuruh guru untuk melarikan diri Namun guru justru menyuruh pamannya untuk membukakan pintu Dan saat pamannya membukakan pintu Mereka justru melihat Kumar Rapa yang menangis Dan ketakutan seraya meminta maaf pada guru Ternyata luka yang didapat guru itu Saat ia balik melawan anak buah Kumar Rapa Dan membunuh mereka semua Guru pun meminta semua properti milik ayahnya dikembalikan Dan kedatangan Kumar Rapa Bukan hanya mengembalikan surat properti milik ayah guru saja Namun juga menukarnya dengan anaknya yang disandra oleh guru Sebelum pergi Guru pun menyuruh Kumar Rapa untuk meninggalkan mobil miliknya Mulai saat itu Kota Karnol dikuasai oleh guru Dan ia menjadi orang yang paling ditakuti disana Bahkan seluruh bisnis Kumar Rapa diambil alih oleh guru Lalu ia pun menikahi gadis yang disukainya Swarma Dan memiliki seorang putra Kembali ke Satya Setelah kejadian di rumah sakit Satya pun pergi ke kantor polisi untuk melapor Namun sebelum sampai Ada kejadian di kantor polisi Dimana seorang anak pengantar teh Tidak sengaja menumpahkan tehnya ke meja subinspektur Devaraz Dan Devaraz pun menamparnya Saat sampai Satya dengan emosi melaporkan kejadian di rumah sakit Namun ditanggapi dengan cuek Ditambah ketika Satya mengatakan itu perbuatan anak buah guru Polisi disana pun terkejut mendengarnya Devaraz pun memperingatkan Satya Dari beberapa orang yang melaporkan guru Beberapa menit setelah melapor Anak mereka atau ibu mereka diculik Dan mereka pun lalu mencabut laporan Namun Satya tetap kukuh ingin membuat laporan Setelah itu Devaraz pun menemui guru dan memberitahukan tentang laporan itu Namun guru terlihat santai menanggapinya Dan keesokan harinya Saat Satya menjemput kakaknya yang sedang hamil Tiba-tiba jalan mobilnya dipotong oleh sebuah truk Yang membuatnya berhenti mendadak Dan saat ia ingin maju Tiba-tiba ia kembali dipepet oleh truk Ternyata kedua truk itu sengaja mengikuti Dan memepet mobil Satya Untuk membuatnya takut Dan kedua pengemudi itu adalah anak buah guru Saat di rumah sakit Robert mencoba memperingatkan Satya Tentang bahayanya berurusan dengan guru Namun Satya tetap pada pendiriannya Akan tetapi saat Robert mengatakan Kalau istri dan anak korban yang meninggal di rumah sakit Telah difitnah memiliki hubungan gelap dengan Satya Dan beberapa dokter telah mengajukan keluhan tentang itu Dan mempertanyakan Apakah putrahnya berayahkan oleh pria yang sama Karena kasihan pada anak istri korban Ia pun akhirnya kembali ke kantor polisi Untuk mencabut tuntutannya Lalu pergi Beberapa waktu berlalu Satya dan Laksmi pun sering bertemu Dan membuat mereka saling jatuh cinta satu sama lain Di rumah sakit Sebuah insiden terjadi Dimana tiga anak kecil pasien Satya Tiba-tiba mengalami kejang Dan saat Satya memeriksa botol infusannya Ia pun menemukan kandungan obat yang tidak sesuai Satya pun menanyakan hal itu pada Robert Namun Robert justru menyuruh Satya Untuk tidak membesar-besarkan masalah Karena perusahaan obat itu Milik proksi guru yaitu Rafi Dan saat Robert memberitahukan itu Tiga orang anak itu meninggal Dan itu benar-benar membuat Satya sedih Dan marah kepada Robert Karena tidak bisa melakukan apapun Namun Satya justru melaporkan perusahaan Rafi Kepada pimpinan distrik di wilayah itu Yang membuat perusahaan itu ditutup Dan Rafi ditahan Dan itu disiarkan dan diliput oleh media Dan Satya menjadi pembicaraan di Karnol Termasuk Laksmi Yang membicarakannya di radio Karena berhasil menutup mafia farmasi Yang merenggut beberapa nyawa Dan hal itu jelas membuat guru murka Setelah itu Laksmi menelpon Satya Dan ingin bertemu dengannya Karena ingin membicarakan suatu hal yang penting Dan mereka pun bertemu di depan benteng di tengah kota Dan saat bertemu Laksmi justru tidak mengatakan apapun Dan saat mereka berpisah arah untuk pulang Tiba-tiba Satya dipukul Yang membuat ia terjatuh dari motornya Dan orang yang memukulnya adalah guru Guru pun memukuli dan menyiksa Satya di tengah kota Tanpa ada satupun yang menolongnya Lalu guru menggantungnya di pagar besi dan meninggalkannya Dan pada malam hari Guru memerintahkan anak buahnya untuk kembali mengecek keadaan disana Dan saat mereka sampai Ternyata Satya sudah tidak ada disana Dan hanya sobekan bajunya yang tertinggal Ternyata Satya telah dibawa oleh Robert dengan ambulan Dan Robert pun meminta ibu Satya Untuk membawa Satya kembali ke kota asal mereka Lalu Sin pun beralih kedua tahun setelah kejadian itu Dimana sobekan baju Satya masih tertancap di pagar besi tengah kota Karnol Dan di tahun itu guru memasuki dunia politik Dan mencalonkan diri sebagai MLE Atau anggota dewan legislatif Namun itu mendapat penolakan dari politisi senior Dan pembawa berita pun ikut memperlihatkan foto pohon Yang ditanam guru setelah membunuh Dan membicarakan keburukan guru di TV Dan itu membuat guru yang menontonnya marah Dan memerintahkan anak buahnya untuk menculik wanita itu Lalu terlihat wanita itu sedang dikejar-kejar oleh anak buah guru di sebuah stasiun kereta Namun tiba-tiba wanita itu ditarik ke dalam kereta oleh seseorang Dan orang itu adalah Satya Yang muncul dengan tampilan baru yang lebih garang Anak buah guru mengenalinya dan tertawa saat melihatnya Karena menganggapnya lemah Dan saat salah satu preman itu mendekatinya Satya pun langsung menendangnya hingga terpental Dan mampu menjatuhkan beberapa preman itu dengan mudah Dan itu membuat para preman itu kaget Dan saat kereta berangkat Terlihat di seberang Defrat bersama anak buahnya memberi hormat kepada perwira polisi Atau IPS yang ditugaskan di sana Dan mereka pun kaget saat melihat itu adalah Satya Ternyata selama 2 tahun itu Satya mendaftar di akademi polisi Dan berlatih dengan sungguh-sungguh Hingga menjadi kandidat teratas dari akademi polisi Dan diberikan hak untuk memilih di mana ia akan ditugaskan Dan Satya memilih Karnol Karnol Di stasiun Satya berhasil mengalahkan semua anak buah guru dengan mudah Dan menangkap mereka Dan kini Satya kembali ke Karnol Bukan sebagai dokter Melainkan polisi Dan berita kembalinya Satya sebagai seorang polisi pun sampai ke telinga guru Karena Satya menangkap anak buahnya Saat Satya tiba di kantor Ia pun melihat anak buah guru sedang berjoget dan bernyanyi di depan kantor Satya pun marah pada Defrat Namun Defrat dengan sombongnya mengatakan Kalau mereka anak buah guru Dan ia mendapat perintah dari petugas yang pangkatnya di atas Satya Untuk melepaskan mereka Namun Satya justru meminta bawahannya untuk mengambilkan tongkat Namun ditahan oleh Defrat Namun Satya memaksa dan mendatangi anak buah guru Dan itu membuat Defrat marah-marah Tetapi saat di depan Bukannya memukul anak buah guru Ia justru memukul Defrat di depan mereka Karena Defrat juga anak buah guru Lalu Satya menembak bokong salah satu anak buah guru Yang membuat mereka lari ketakutan Karena kejadian itu Seorang petugas yang pangkatnya lebih tinggi Datang ke sana dan memerahi Satya dengan sombong Namun Satya justru menamparnya Dan menunjukkan fax surat penangguhan dan penangkapan atasannya itu Karena terlibat korupsi dan suap Dan semua buktinya sudah dimiliki Satya Sebelum ia mengambil tugas di Karnol Dan itu membuat atasannya dan juga Defrat terdiam Lalu Satya mendatangi stasiun radio tempat Laksmi siaran Untuk memberikan pengumuman publik Kepada seluruh warga Karnol Namun saat itu Satya terlihat mengabaikan Laksmi Di sana Satya pun memperkenalkan dirinya Sebagai wakil inspektur polisi Karnol Dan meminta pada masyarakat Untuk tidak takut pada siapapun Dan melaporkan satu saja keluhan Terhadap guru dan gengnya Maka ia akan langsung bertindak Dan ia juga memberikan peringatan Pada guru dan anak buahnya Jika ada satu orang pun yang melanggar hukum Maka ia akan langsung menangkapnya Guru dan anak buahnya terlihat tertawa mendengar itu Karena mereka yakin Jika tidak ada satu orang pun di Karnol Yang berani mengajukan keluhan tentang mereka Dan memang benar Di kantor tidak ada satu pun yang datang Untuk mengajukan keluhan Namun tiba-tiba Anak pengantar teh datang Dan menyajikan teh Karena tidak tahu Satya pun bertanya ia siapa Dan bawahannya mengatakan Jika anak itu tuli dan bisu Namun anak itu tiba-tiba berbicara Anak itu mengatakan Jika ia mendengar pengumuman di radio Dan ia datang sebenarnya Untuk mengajukan keluhan Lalu anak itu pun menceritakan Masa lalunya Ayahnya bekerja sebagai supir guru Suatu hari Ia pergi menemui ayahnya Karena ayahnya akan membelikannya sepeda Akan tetapi Saat sampai Ia justru melihat Anak buah guru membunuh seseorang Dan ia terlihat oleh anak buah guru Tetapi ayahnya memohon Agar mereka melepaskannya Namun guru justru Menyuruh anak buahnya Untuk membunuh anak itu Lalu anak buahnya pun menculiknya Akan tetapi Yang mereka culik adalah Kembarannya yang bisu dan tuli Melihat itu Ayahnya pun mengejar mereka Namun anak buah guru Justru membunuh kembarannya Dan juga ayahnya Dan mulai saat itulah Ia berpura-pura Sebagai kembarannya Yang bisu dan tuli Untuk bertahan hidup Mendengar itu Setia pun bertanya Apakah ia bisa Mengenali pembunuh ayahnya Dan anak itu Mengatakan bisa Setia pun langsung Membawa anak itu Mencari pelakunya Dan mereka pun Menemukannya Setia pun lalu Menghajar beberapa Perman Dan menangkap Pembunuh ayah anak itu Lalu menyeretnya Ke kantor Setelah itu Satia memanggil Laksmi ke kantor Laksmi mengira Jika Satia sudah Melupakannya Namun Satia Ternyata selalu Mengingat Laksmi Selama dua tahun itu Dan itu Membuat Laksmi bahagia Lalu Satia Mendatangi rumah sakit Tempatnya dulu Bertugas Dan ia Bertemu dengan Dokter Rahim Satia ingin Bertemu dengan Robert Namun Rahim Mengatakan Jika Robert Sudah meninggal Karena kecelakaan Satia paham Betul Dengan kecelakaan Di rumah sakit itu Ia pun Memaksa Rahim Untuk mengatakan Yang sebenarnya Namun Rahim Terlalu takut Untuk itu Saat di kantor Surya mendapat Feks Wajah Buronan Yang sedang Dicari Dan wajah Buronan itu Adalah pengemudi Truk yang dulu Memepetnya Dan juga Wajah Buronan lain Yang tak lain Adalah anak buah guru Dan malam harinya Satia Mengajak Defrats Mendatangi lokasi Mereka Di tengah hutan Satia Lalu melempar Batu ke arah Mereka Dan bersembunyi Dan itu Membuat Defrats Ketakutan Saat melihat Anak buah guru Berdatangan Mereka pun Mencari Keberadaan Satia Namun Satia Justru melumpuhkan Mereka Satu persatu Dan menangkap Mereka Sedangkan Anak buah guru Bernama Rafi Melarikan diri Namun Tetap berhasil Ditangkap oleh Satia Melihat itu Guru pun marah Dan menculik Laksmi Dan membawanya Dengan mobil Lalu Lalu menelpon Satia Dan menyuruh Satia Untuk melepaskan Kedua anak buahnya Dan ditukar Dengan Laksmi Mendengar itu Satia Justru mematikan Ponselnya Guru berpikir Kalau Satia Akan ketakutan Dan menelponnya Kembali Namun Di kantor Satia Justru menyuruh Semua polisi Untuk mengumpulkan Ponsel mereka Di mejanya Karena Satia Yang tidak Kembali Menelpon Guru Menyuruh Pamannya Untuk menelpon Devraj Namun Sengaja Tidak Diangkat Sedangkan Di depan kantor Anak buah guru Tidak melihat Pergerakan Apapun Dari Satia Dan itu Membuat guru Mulai bingung Dan panik Ia pun Menanyakan Keberadaan Anak dan istrinya Dan menyuruh Anak buahnya Untuk mencari Mereka Dan membawanya Pulang Padahal Anak dan istrinya Dalam keadaan Aman Guru Justru menjadi Tegang Dan takut Padahal Mereka yang Menculik Guru pun Lalu Menyuruh Pamannya Untuk Melepaskan Laksmi Dan kita Pun diperlihatkan Kejadian Saat guru Membunuh Robert Di rumah sakit Karena Membantu Surya Dan kejadian Itu disaksikan Oleh Rahim Yang ketakutan Namun Guru Membiarkannya Hidup Rahim Polisi pun Lalu Menelpon Satya Dan mengatakan Kalau dia Memiliki Bukti Pembunuhan Itu Dan akan Membawanya Kepada Satya Esok hari Dan di Waktu yang Sama Polisi Mendapat Izin Untuk Melakukan Otopsi Ulang Pada Mayat Robert Satya Dan Polisi Pun Langsung Pergi Untuk Menggali Kuburan Robert Dan Saat Mereka Membuka Petinya Mereka Pun Terkejut Saat Melihat Justru Mayat Rahim Yang Berada Di Sana Lalu Sebuah Ponsel Disaku Rahim Berbunyi Dan Itu Dari Guru Yang Memberikan Peringatan Dan Ancaman Pada Satya Dan Saat Dokter Memeriksa Mayat Rahim Mereka Pun Menemukan Sebuah Flash Di Tubuhnya Dan Flash Itu Adalah Rekaman CCTV Saat Guru Membunuh Robert Dan Esok Harinya Saat Guru Merayakan Pencalonannya Sebagai MLE Satya Justru Datang Dan Menangkapnya Dan Saat Pendukung Guru Mengancam Polisi Defrash Yang sudah Berubah Menjadi Polisi Baik Langsung Memukulinya Dengan Tokat Guru Pun Akhirnya Dimasukkan Kedalam Sel Sedangkan Di Rumah Istri Guru Akan Membagikan Propertinya Pada Siapapun Yang Mampu Membawa Kepala Satya Anak Buah Guru Pun Memasang Jebakan Di Jalan Untuk Satya Dan Saat Satya Hendak Melewatinya Tiba-tiba Ibunya Menelpon Dan Ia Pun Berhenti Namun Saat Itu Laksmi Lewat Dengan Motornya Dan Jebakan Itu Justru Mengenai Leher Laksmi Satya Pun Langsung Membawanya Ke Rumah Sakit Dan Nyawanya Berhasil Diselamatkan Namun Dokter Tidak Yakin Apakah Laksmi Bisa Berbicara Kembali Atau Tidak Dan Itu Membuat Satya Sedih Saat Di rumah Sakit Def 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 Datang Dan Memberitahukan Kalau Guru Telah Dibebaskan Karena Memiliki Koneksi Yang Kuat Sedangkan Guru Di rumah Terlihat Sangat Marah Dan Berjanji Akan Membunuh Satya Dengan Tangannya sendiri Def Efres yang khawatir dengan keselamatan Satya meminta Satya dan ibunya untuk pergi dari sana karena guru bisa kapan saja berada di tempat itu. Namun ibu Satya justru menyuruh anaknya untuk menyerang guru terlebih dahulu dan membersihkan para preman dari Karnol sebelum esok hari. Satya pun langsung pergi mencari guru begitu pun guru dan mereka pun akhirnya bertemu di tempat yang sama dua tahun lalu. Guru melarang anak buahnya untuk menyerang Satya karena ia sendiri yang akan melawannya. Perkelahian pun terjadi antara guru dan Satya dan mereka pun saling membalas pukulan. Hingga akhirnya Satya mematahkan tangan guru dengan besi dan menggantung guru di tempat guru dulu menggantungnya. Namun tidak ada satupun anak buahnya yang menolong. Lalu Satya pun pergi dari sana tanpa membunuhnya. Dan film pun selesai. Itulah rangkuman alur dari film The Warrior. Dimana seorang dokter yang berganti profesi sebagai polisi hanya untuk balas dendam. Sekian video kali ini dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.